Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, balik lagi bersama saya Amat Ripa di channel Pilot Oleng Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah RC mobil Adventure Dengan tipe MN86KS Jadi tipe ini sudah saya upgrade full metal Jadi kita bakal mereview semuanya ya Dari depan sampai ke belakang Semua akan direview dalam satu video ini Jadi teman-teman harus menyimak Oke, lanjut kita ke bagian dari bagian depannya ya Oke, disini di bagian depan kita lihat Di bagian depan ada Blanket Wind Dengan merek Warn Disini ada reflektor cahaya yang juga Jika kita terkena cahaya Maka reflektor ini menyala ya Oke, teman-teman bisa lihat Ini dia bisa menyala Jadi bisa memantulkan cahaya yang ada Lanjut kita ke bagian Bampernya Nah, disini di Bampernya itu sudah ada sekelnya ya Ini ada sekel Ini buat ngebantu nge-wins Jadi, gak cuma menggunakan ini ya Gak cuma menggunakan tali Dan kayunya Tapi ini juga bisa Menarik dari Bampernya Lalu, disini juga sudah ada wins yang sejuta umat nih Warna merah Wins merah nih Ini berguna Untuk menarik RC ini ketika Terjebak di dalam lumpur Ataupun Ada Untuk melewati Tanjakan ya Disini gue udah ganti talinya Pake tali bangunan Ya, ala kadarnya lah Tapi kuat lah Kuat buat ngangkat RC ini Seberat 3,5 kg Lanjut kita ke Bampernya Nah, Bampernya ini sendiri Saya bikin ya Ini handmade Ini dengan tipe Extreme-nya ya Terus kita langsung ke bagian Depan Lampu depannya ini Sama seperti aslinya Hanya saja Bodinya itu dipotong Sampai lampu sen ini ya Nah, sampai lampu sen ini Lalu kita ke bagian bodi Disini bodi masih warna hijau Lalu disini ada tali Untuk penghalang ranting Jadi Seperti mobil beneran Kalau ada ranting Jadi dia gak kena kaca Lalu Bagian snorkel Juga udah ada Seperti biasanya ya Ada spion Lalu disini ada lampu Nah, ini Roof lampnya itu Ini kita Buat sendiri Ini produk RAFL Official Lalu Disini ada Roof rack Roof racknya ini Saya memakai Roof rack MN D99 Jadi gabungan Antara MN86KS Dan MN D99 Terus ada Plat nomornya Dan Aseksorisnya Nah, seperti Sunlider Nah, sunlider ini Untuk membantu Penginjakan ban Terhadap Obstacle yang Sulit Dinaiki Lalu ini ada Gentong ya Ini gentong Isinya Isilanya ini Untuk ban bakar ya Lalu ini untuk Jaring Ini jaringnya Khusus untuk MN86KS Bisa untuk Satu per sepuluh Juga bisa Dan disini ada Kotak-kotak Untuk Perlengkapan Seperti Makanan Ataupun Perlengkapan Ya, buat Untuk Offroad Terus Disini juga Ada Tali Tali Untuk Tali Untuk Recovery Jadi ada Dua Talinya Tali ini Berguna Untuk Menahan Mobil ini Disaat Ada Obstacle Yang Niringnya 45 derajat Jadi Nanti Ditahan Pake Tali ini Dan Disini juga Sudah ada Angkornya Disini Sudah ada Angkor Jadi Nanti Angkor ini Untuk Mengaitkan Ke Tali ini Tali ini Untuk Mengait Semua Disini juga Ada Kaitnya Juga Ya Jadi Untuk Recovery Mobil Supaya Tidak Terbalik Dan Lalu Disini Ada Tali Warna Kuning Ini Tali Warna Kuning Ini Untuk Warna Kuning Ini Untuk Menarik Teman Teman Yang Ada Di Belakang Yang Yang Seenggaknya Wins Nya Tidak Kuat Ini Bisa Ditarik Dari Mobil Depan Dan Disamping Juga Sudah ada Sunladder Dan Disini Juga Sudah ada Terpal Nah Terpal Ini Multifungsi Untuk Membuat Tenda Disamping Ataupun Untuk Menutup Bagian Atapnya Dan Disini Juga Sudah ada Tangga Aksesoris Tangga Untuk Di Belakangnya Sama Seperti Biasa Sama Seperti Biasanya Adalah Plat nomor Nya Juga Aduh Ini Lalat Terus Ini Pintu Bisa Dibuka Sebenarnya Cuma Saya Kunci Biar Agak Males Buat Buka Takutnya Pas Lagi Offroad Dia Buka Sendiri Dan Disini Juga Di Depan Ada Kita Lihat Mesin Kita Nanti Kita Lihat Mesin Kita Bongkar Dulu Bodinya Nanti Saya Jelaskan Semuanya Oh Iya Ini Untuk Bodi Depan Ini Dipotong Sampai Sini Kalau Mau Pakai Bemper Ini Dipotong Jadi Tampilannya Gagah Dia Bisa 45 derajat Nungginya Ini 45 derajat Lihat Jadi Kalau ada Obstacle Yang Seumpama Tanah Yang Jadi Gak Gementok Ataupun Ada batu Yang Gude Gak Gak Gementok Ditambah Lagi Di Bawahnya Juga Udah Ada Armor Nah Nanti Kita Buka Semuanya Oke Lanjut Kita Buka Bodinya Kita Lihat Dalamannya Oke Guys Ini Bodinya Udah Saya Buka Dan Teman Teman Bisa Lihat Sendiri Dan Kita Mulai Dari Depan Lagi Ini Bempel Udah Ada Wins Udah Ada Wins Sini Nyambung Dan Ada Modul Nya Juga Di Belakang Nah Ini Modulnya Sudah Ada Lalu Kita Menggunakan Serpo SPT 35 Kilogram Dipindahin Ke Atas Terus Disini Mesinnya Juga Sudah Memakai Surface Hobby 5 Slot 16 T Jadi Saya Lebih Mementingkan Torsi Daripada Kecepatan Jadi Selain Ditarik Dari Pemper Wins Ini Narik Dari Gardan Juga Nah Tambang Ini Berfungsi Di Saat Mobil Melalui Tanjakan Atau Melalui Obstacle Yang Kurang Bisa Untuk Naik Ya Jadi Dibantu Dari Gardan Terutama Untuk Di Sekitaran Jalur Lumpur Nah Kalau Misalkan Terjebak Di Lumpur Wajib Memakai Tali Ini Narik Ya Jadi Ini Untuk Mendongkrak Juga Sebenarnya Kita Kebagian Gardan Juga Gardan Staring Nih Staring Memakai Metal Ini Saya Lem Dikit Pakai Lem Besi Supaya Ini Paten Gak Muter Muter Lagi Jadi Jadi Saya Ikutin Lagi Ini Di Drak Itu Saya Bengkok Semuanya Terus Knuckle Masih Plastik Dan Rumah Gardannya Ini Sudah Metal Kaki Kakinya Juga Link Root Sudah Metal Kopel Juga Saya Sedikit Kasih Tahu Bahwa Di Selah Selah Kopel Ini Kan Ada Toleransi Nah Ini Saya Kasih Ring Teman Teman Bisa Lihat Ring Nah Ring Ini Biar Si Kena Kalit Si Kopel Itu Gak Terlalu Gerak Lalu Di Bagian Depan Ada Staring Langsung Nyabung Ke Serpo Kita Rahasianya Kalau Misalkan Serpo Pindah Ke Atas Itu Pasti Bodinya Bergerak Gerak Ke Bawa Serpo Ke Bawa Belok Nah Caranya Itu Ada Disini Teman Teman Bisa Lihat Berapa Ganjalan Atau Berapa Bola Bola Yang Ada Disini Nah Ini Nah Ini Kan Ada Ganjalan Sekitar Satu Ganjalan Baru Disini Tinggi Ini Saya Memakai Baut Ukuran 3 Senti Kalau Tidak Salah Ini Saya Memakai Baut Ukuran 3 Senti Dan Ini Juga Normal Jadi Langsung Kita Kesini Kita Ke Serpo Memakai Horn Serpo 25T Dan Tetap Saya Kasih Apa Sih Namanya Itu Bola Bola Itu Satu Unit Dan Satu Satu Unit Dan Satu Ini Murnya Dikasih Murnya Jadi Dia Nanti Pas Injek Bumi Dia Gini Nah Jadi Rata Posisinya Rata Gini Harus Rata Kalau Tidak Rata Tidak Bakalan Kalau Tidak Rata Dia Si Bodinya Itu Sasisnya Gini Di saat Banbelok Itu Yang Rahasianya Dan Rahasia Kedua Adalah Panhard Nah Teman 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 Wajib Ada Panhard Sebenarnya Pro dan Kontra Ada Panhard Atau Enggak Cuma Bagi Saya Ini Wajib Kalau Untuk Serponya Yang Sudah Di Atas Teman Teman Disini Bisa Lihat Mana Ya Nah Ini Ada Panhard Nah Ini Panhard Kesini Lanjut Kesini Nah Ini Kesini Panhard Tuh Nah Ini Panhard Lanjut Kesini Pegangnya Kesasis Jadi Kita Bikin Baut Lagi Untuk Memegang Horn Serpo Jadi Ini Buat Serpo Sebenarnya Kita Lihat Lagi Ke Atas Nah Ini Kan Buat Serpo Nih Dudukan Serpo Di Garden Ya Kita Ambil Satu Ini Udah Karat Belum Saya Bersihin Soalnya Ini Masih Kotor Ini Udah Satu Nah Ini Satunya Tidak Tidak Taruh Disamping Sini Nah Ini Taruh Disamping Sini Nah Ini Jelas Taruh Disamping Sini Kalau Untuk Bagian Depannya Tampilan Depannya Kita Taruh Misalkan Nah Gini Disumpah Bagian Depan Kita Taruh Di Bagian Samping Nih Jadi Serpo Serpo Ini Dibaut Dan Langsung Dibaut Kesini Juga Kemon Serpo Juga Kesini Nah Ini Keliatan Ya Fokus Susah Banget Pokoknya Ini Yang Baut Karatan Kita Buat Lagi Disini Bor Disini Ada Ini Kan Baut Setau Sok Nah Ini Juga Ada Baut Buat Megang Ini Juga Jadi Kita Bikin Boran Baru Lubang Bor Baru Nah Dari Sini Keliatan Ya Metal Metal Dan Sedikit Dicoak Sedikit Dicoak Ini Bagian Pegangan Serponya Nah Kayak Gini Dicoak Itu Ini Jadi Dua Fungsi Untuk Panhard Dan Untuk Serpo Pegangan Serpo Nah Kesini Pokoknya Taronya Di Bawah Serpo Lanjut Ya Mungkin Udah Jelas Teman Teman Sama Ini Lingroot Udah Full Metal Juga Gardan Belakang Juga Udah Full Metal Nah Gardan Belakang Juga Udah Ada Panhard Ini Dia Panhard Jadi Fungsi Panhard Gak Cuma Buat Megang Ini Ya Buat Megang Gardan Tapi Untuk Memelihara Sendi Sendi Dari Lingroot Nah Ini Kan Sendinya Kan Ada Sendi Lingroot Ini Kita Jaga Dengan Memakai Panhard Jadi Si Gardan Gak Goyang Goyang Gini Gak Goyang Gini Jadi Dia Tetap Bagaimana Lihatnya Nah Gini Tuh Kelihatan Gak Susah Banget Ya Nah Gini Nah Ini Tower Untuk Panhard Jadi Kita Buat Lubang Lagi Kita Buat Lubang Lagi Bentar Bentar Susah Megang Kita Buat Panhard Lubang Lagi Di sebelah Tower Sock Nah Ini Tiang Ini Itu Bekas Tower Sock Yang Plastik Nih Jadi Ini Bekas Tower Sock Plastik Kita Potong Dan Kita Bulk Lagi Taruh Disini Terus Untuk Sambungan Kedepannya Mau makan Sorry Pakai kaki Susah Nih Nah Terus Ini Untuk Susah Banget Nah Kesini Ya Ke Lubang Tower Sock Tuh Dan Ingat Ini Harus Lurus Harus Sesuai Jangan Sampai Ini Pas Ngejot Itu Gak Main Semuanya Ini Main Tuh Mau Main Disini Bisa Main Disini Bisa Jadi Harus Lurus Jangan Sampai Miring Kalau Miring Dia Gak Akan Bisa Ngejot Intinya Balik Lagi Ke Kreatif 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 Masing Masing Untuk Pelak Nah Ini Pelak Sudah Memakai Pelak Bedlock Ukuran 1,9 Dan Hex Memakai Hex Model Cakram Cakram Ini Modalnya Keren Sama Seperti Mobil Offroad Yang Sistem Gardane Lock Differential Ada Model Cakram Untuk Bagian Keliatan Ya Dan Ini Juga Keliatan Ini Gak 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 Lampu Kilat Soalnya Nah Keliatan Ya Tuh Ini Pakai Pelok Bedlock Dan Bannya Juga Ini Bannya Bandale Cina Ukuran 96 Millimeter Kali 14 Cent 14 Mill Itu Oke Saya rasa Cukup Sekian Penjelasannya Semoga Teman Teman Bisa Mengikuti Skema Yang Udah Saya Buat Jadi Ini Kalau Misalkan Saya Pakai Panhard Mungkin Teman Teman Ada Yang Pengen Pakai Panhard Ya Itu Tadi Kuncinya Harus Semua Itu Harus Sesuai Lurus Harus Lurus Kalau Nggak Lurus Kita Nggak Bisa Ngejot Gini Tuh Ini Untuk Pakai Oli Seperti ini Ya Guys Oke Untuk Produk-produknya Kita Beli Di Dua Toko Antara RFL Dan Official RFL Official Dan Serigading Itu Teman 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 Bisa Pilih Dua Toko Itu Harganya Pun Sama Tapi Misalkan Teman Teman Bingung Baterainya Saya Kan Tipe Orang Yang Nggak Suka Coak Coak Body Karena Menurut saya Itu Kotor Tapi Terserah Teman Teman Saya Lebih Suka Dengan Body Yang MN86 Ini Lebih Kelihatan Scale Daripada Pake Body Rubicon Body Chiroke Saya Lebih Pake Body 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 Yang Ini Untuk Baterainya Saya Nggak Berubah Dudukan Baterainya Nggak Berubah Saya Memakai Baterai Tuh Saya Memakai Baterai Yon Mana 25 25C 7,4 Pol 2800 MH Ini PNP Kesini Jadi Nggak Perlu Coak Coak Body Lagi Oke Untuk Video Tes Jalannya Ada Di Video Sebelumnya Udah Saya Posting Tinggal Dikelik Aja Di Akhir Video Makanya Tonton Sampai Habis Simak Semuanya Karena Ilmunya Ada Disini Semua Sekian Video Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh